Halo, perkenalkan nama aku Sivaiz Larayarani dengan nilai J3A818405, aku dari kelas E praktikum 1. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu drone dan manfaatnya. Pengertian drone menurut Caravano yaitu pesawat tanpa awak yang dikendalikan jarak jauh menggunakan komputer atau remote control yang biasanya digunakan untuk membau muatan. Drone terdiri dari dua jenis yaitu Fixed Wing Drone dan Multicopter Drone. Apa itu Fixed Wing Drone? Fixed Wing Drone berbentuk seperti pesawat komersial yang digunakan untuk proses yang cepat, jangkauan luas, dan digunakan untuk pemetaan. Multicopter Drone, jenis drone yang satu ini memiliki baling-baling lebih dari satu dan biasanya digunakan untuk pembuatan video. Nah, kenapa sih baling-balingnya ada empat? Karena digunakan untuk membawa beban seperti kamera. Selanjutnya yaitu Manfaat Drone. Dalam menanggulangi korban bencana alam, biasanya drone digunakan untuk menyelamatkan manusia dan juga untuk menyuplai makanan di daerah yang sekiranya membahayakan. Dalam bidang hukum, biasanya drone digunakan untuk pemantauan seperti penembangan hutan liar yang biasanya terjadi dalam jangkauan yang luas. Dalam bidang infrastruktur, drone digunakan untuk pemantauan jalanan yang rusak karena ini nilai lebih efektif dibandingkan kita harus meninjau jalanan secara langsung. Dalam dunia perfilman, drone biasanya digunakan untuk membuat film-film dokumenter ataupun film-film action seperti yang ini. Atau yang ini Dalam bidang bisnis, terutama restoran cepat saji, drone biasanya digunakan untuk mengantar makanan. Dengan kata lain, dapat menggantikan pekerjaan delivery order. Oh iya, dalam menerbangkan drone ini tidak bisa sembarangan orang, Hanya orang-orang profesional lah yang secara legal dapat menerbangkan drone karena drone ini bisa membahayakan. Drone ini juga punya pelatihannya loh. Untuk harga drone, terbilang tidak murah. Sekian penjelasan dari aku tentang drone, kurang lebihnya mau maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh